Halo semuanya, selamat datang di channel Juhan Kristofen. 17 Maret 2019 diperingati sebagai hari perawat nasional. Untuk itu saya ingin mengucapkan selamat hari perawat buat semua perawat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga bisa menjalankan tugas sebagai seorang perawat yang tulus dan bijaksana. Namun bagaimana jadinya jika seorang perawat memanfaatkan profesinya untuk sesuatu hasrat yang negatif atau sesuatu hasrat yang buruk. Beberapa bulan yang lalu di Jerman terdapat berita yang sangat booming dimana seorang perawat yang bernama Niels Huggel tega membunuh 100 pasien. Namun dari beberapa perawat yang mempunyai kasus pembunuhan, Jane Topan aka Jolly Jane aka Hanora Kelly merupakan salah satu perawat yang paling sadis dan menyeramkan sepanjang sejarah. Hanora Kelly merupakan seorang wanita yang lahir pada tanggal 17 Agustus 1854 di Boston, Amerika Serikat. Orang tua Hanora Kelly merupakan imigran yang berasal dari Irlandia. Yaitu sang ibu yang bernama Brigette Kelly yang menderita karena penyakit paru-paru dan sang ayah Peter Kelly yang dikenal sebagai pecandu alkohol dan sangat kasar yang sering melakukan penganiayaan terhadap putri-putrinya. Sang ayah mempunyai julukan Kelly the Craig karena memiliki penyakit mental. Hanora Kelly mempunyai dua saudara perempuan yaitu Delia Josephine dan Nelly. Tetapi di sini kita akan fokus terhadap sang adik yaitu Hanora Kelly. Pada tahun 1863, sang ayah membawa kedua putrinya Delia dan Hanora dan menyerahkan mereka berdua ke Boston Female Asylum. Dimana ini merupakan pantiasuhan bagi anak-anak perempuan miskin yang didirikan pada tahun 1799 oleh Hannah Stillman. Sedangkan satu saudaranya lagi memilih untuk hidup sendiri dan meninggalkan mereka. Dan sang ayah tidak pernah kembali lagi atau menengok mereka pada saat mereka berada di Boston Female Asylum. Pada November tahun 1864, dua tahun setelah ayahnya meninggalkan mereka di Boston Female Asylum, Hanora diambil sebagai pelayan kontrak di rumah seorang janda bernama Antopan pada saat umur delapan tahun. Ia memiliki seorang putri yang mempunyai umur yang sama dengan Hanora yang bernama Elizabeth. Disinilah Antopan mengubah nama Hanora Kelly menjadi Jane Topan dan menyokulakannya bersama-sama dengan putrinya Elizabeth di sekolah yang sama. Namun Jane Topan aka Hanora Kelly mempunyai kecemburuan terhadap saudara angkatnya tersebut Elizabeth. Pada tahun 1855, Hanora Kelly aka Jane Topan memulai pelatihan untuk menjadi perawat di rumah sakit Cambridge. Jane Topan merupakan salah satu perawat yang paling dicintai di tempat tersebut. Sehingga Jane Topan mendapat julukan Jolly Jane dan yang membuat dia menjadi salah satu perawat terbaik di rumah sakit Cambridge. Namun Jane Topan mempunyai maksud yang terselubung yaitu ingin melakukan eksperimen dan mempunyai hasrat terhadap farmakologi. Farmakologi merupakan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan obat-obatan di mana Jane Topan bereksperimen dengan antropin dan morfin. Antropin merupakan obat yang digunakan untuk menangani melambatnya denyut jantung dan gejala keracunan insektisida. Dan antropin akan membuat meningkatnya denyut jantung, melemaskan usus, dan mengurangi produksi lendir dengan cara menghambat sap yang ada di dalam syaraf. Sedangkan morfin digunakan untuk mengatasi rasa sakit yang terbilang parah dan berkepanjangan atau kronis yang bekerja pada syaraf dan otak sehingga tubuh tidak merasakan rasa sakit. Jane Topan akan mempunyai dosis dan bermain dengan resep untuk melihat apa yang terjadi pada sistem syaraf pasien ketika morfin dan atropin digunakan secara bersama-sama. Agar tidak ketahuan, Jane Topan akan membuat seolah-olah dia juga ikut membantu mengobati pasien dengan membuat grafik atau catatan palsu terhadap pasien. Jane Topan biasanya akan memilih pasien yang sudah tua atau lemah untuk dijadikan kelinci percobaan. Dia menyatakan bahwa dia mendapatkan sensasi seksual dari pasien yang hampir mati tersebut. Dia akan naik ke tempat tidur bersama mereka dan memegang rat mereka ketika para korban mendekati kematian. Topan akan berbaring bersama mereka dan memeluk mereka erat-erat ketika mereka mati. Sampai pada satu hari, dokter di rumah sakit tersebut menyadari bahwa Jane Topan aka Jolly Jane telah membunuh pasiennya dan menikmati sensasi dalam proses melakukan pembunuhan tersebut. Jane Topan kemudian direkomendasikan ke Rumah Sakit Umum Massachusetts, sebuah fasilitas medis bergengsi pada saat itu. Di tempat ini, tidak ada yang tahu ataupun menyadari jika Jane Topan aka Jolly Jane masih melakukan eksperimennya terhadap beberapa pasien. Salah satu korban yang selamat yaitu Emily menceritakan jika Jane Topan naik bersamanya di ranjang saat dirinya mengalami kejang-kejang. Topan membelai dan mencium wajahnya dan mengatakan kepadanya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Sang korban merasa kurang nyaman dan berusaha untuk melarikan diri. Dan karena faktor keberuntungan, Jane Topan batal untuk membunuh Emily. Dan keesokan harinya, sang korban yaitu Emily berpikir bahwa itu hanyalah mimpi dan menyadari bahwa itu merupakan percobaan pembunuhan yang dilakukan Jane Topan beberapa tahun setelah Jane Topan ditetapkan sebagai tersangka. Selama berada di Rumah Sakit Massachusetts, Jane Topan membuat beberapa kesalahan dengan meninggalkan basal tanpa izin, beserta tuduhan-tuduhan kecil lainnya seperti pencurian terhadap cincin berlian pasien yang mengakibatkan Jane Topan dipecat dari Rumah Sakit Umum Massachusetts tersebut. Dan akhirnya Jane Topan, a.k.a. Jolly Jane, beralih profesi menjadi perawat pribadi di mana dia lebih leluasa untuk bereksperimen dan melanjutkan aksinya. Namun, pada saat Jane Topan menjadi perawat pribadi, kebenciannya terhadap saudara angkatnya yaitu Elizabeth semakin memuncak. Karena Elizabeth mempunyai kehidupan yang sangat baik, memiliki suami yang sangat tampan, dan kehidupan yang jauh lebih baik dari Jane Topan. Pada Agustus 1899, Jane Topan mengajak Elizabeth untuk menghabiskan akhir pakan bersama-sama di sebuah pondok di daerah Cape Cod, Amerika Serikat. Di mana tempat tersebut merupakan tempat yang sering mereka datangi ketika berlibur. Di mana pondok tersebut dimiliki oleh keluarga Davis yang menyewakannya terhadap keluarga Topan. Namun keadaan naas terjadi kepada Elizabeth beberapa hari setelah kedatangannya di pondok tersebut. Elizabeth mengirim telegram kepada suaminya mengatakan bahwa dia sedang sakit parah. Mendapat telegram tersebut, sang suami bergegas menuju pondok tersebut dan mendapati Elizabeth dalam keadaan koma. Yang menurut dokter, jika Elizabeth menderita, stok apopretik dan Elizabeth meninggal keesokan harinya. Yang ternyata, Jane Topan merupakan pembunuh dibalik meninggalnya saudara angkatnya tersebut. Jane Topan kemudian pindah dan tinggal di rumah Elizabeth. Di mana dia mulai mengejar tujuan selanjutnya, yaitu ingin menikahi suami dari saudara angkatnya tersebut. Namun rencananya tersebut gagal dan membuat Jane Topan diusir dari rumah Elizabeth. Karena merasa kebingungan, Jane Topan kemudian kembali ke tempat di mana dia membunuh saudara angkatnya Elizabeth. Di mana tempat tersebut dimiliki oleh keluarga Davis, di mana sang suami bernama Alden Davis dan istrinya Matthew yang juga tinggal bersama dua orang putrinya, Gane Vivier dan Minya. Keluarga Davis sangat baik terhadap Jane Topan dan menganggap Jane Topan sudah seperti keluarga mereka sendiri. Namun keadaan tragis juga menimpa keluarga Davis. Hanya dalam satu bulan, Jane Topan membunuh semua anggota keluarga Davis. Termasuk kedua putrinya. Menggunakan ramuan obat-obatan dan eksperimen gila yang telah dilakukan beberapa tahun sebelumnya. Kematian keluarga dalam kurun waktu sebulan tersebut cukup menonjol sehingga muncul beberapa artikel dengan judul The Unfortunate Davis Family. Pada tahun 1901, Jane Topan akhirnya ditangkap. Selama interogasi, Jane Topan mengakui 31 pembunuhan tetapi mengatakan bahwa jumlahnya bisa mencapai seratusan. Dia mengklaim bahwa hubungannya gagal sebagai seorang remaja yang harus disalahkan atas apa yang telah terjadi dan bahwa dia juga telah disiksa oleh ayahnya pada saat dia berumur 16 tahun. Jane Topan mengungkapkan bahwa dia mendapatkan kesenangan seksual dari menonton para korbannya dan bermain bersama mereka saat para korbannya mendekati kematian. Pengakuan Topan tersebut sudah cukup bagi juri untuk membuat suatu keputusan. Hanya butuh 27 menit bagi mereka untuk menganggapnya tidak bersalah atas faktor kegilaan. Jane Topan dijatuhi hukuman seumur hidup di rumah sakit jiwa Tonton State Hospital. Masih pun jelas kecederungannya untuk membunuh tidak benar-benar hilang. Selama bertahun-tahun, perawat di rumah sakit jiwa tersebut akan mendengar Jane Topan berteriak-teriak dan mengancam akan membunuh lagi sambil mengatakan You and I will have a lot of fun seeing them die. Jane Topan aka Jolly Jane aka Hanora Kelly meninggal 29 Oktober 1938 di umurnya yang ke-84 tahun. Ini merupakan kasus yang sangat panjang tetapi saya berusaha membuatnya menjadi cerita yang simpel dan semoga kalian mengerti tentang kasus ini dari penjelasan yang saya jelaskan. Jadi jika kalian mempunyai ide-ide masukan-masukan ataupun pertanyaan-pertanyaan kalian bisa komen di bawah atau bisa kirim ke alamat email yang ada di sini. Juga saya merupakan subscriber dan penggemar Nessie Judge jadi saya membuat konten seperti ini banyak belajar dari Nessie dengan melihat video-videonya jadi jangan lupa subscribe channel ini dan share video ini ke teman-teman kalian. Ciao-ciao!